Tenaga Kerja Indonesia atau TKI asal Kabupaten Blitar meninggal di negara tempatnya bekerja sejak Januari hingga Oktober 2021. Diketahui sebanyak 11 TKI yang meninggal dunia dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Namun, masih terdapat satu jenazah TKI yang belum bisa untuk diterbangkan ke Indonesia. Kepala Disnerker Kabupaten Blitar Mujanto mengatakan dari 11 TKI yang meninggal, 10 diantaranya sudah selesai termasuk dipulangkan. Dikutip dari Kompas.com, masih tersisa satu kasus terakhir TKI yang jenazahnya belum dipulangkan. Satu jenazah yang belum dipulangkan atas nama Supriyatin asal Kelurahan Bababadan, Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar yang meninggal di Taiwan. Mujanto tidak dapat memastikan kapan Supriyatin meninggal dunia. Namun, dia pastikan tenaga kerja wanita itu merupakan kasus kematian yang dilaporkan paling akhir hingga Oktober lalu. Berdasarkan visum et repertum, Supriyatin meninggal karena sakit. Belum bisa dipastikan penyakit apa yang dideritanya. Mujanto menuturkan segala dokumen untuk pemulangan jenazah Supriyatin sudah siap dan tinggal menunggu ketersediaan pesawat kargo yang akan menerbangkannya ke Indonesia. Diketahui sebelumnya dari 11 kasus TKI asal Blitar yang meninggal, terdapat satu kasus TKI bernama Agustinus Supantius. Agustinus Supantius meninggal di Malaysia karena terinfeksi virus COVID-19. TKI asal Desa Mojorejo, Kecamatan Wates itu dilaporkan meninggal dunia pada 13 September. Jenazah Agustinus sudah dikremasi dan abunya diserahkan ke pihak keluarga. Mujanto menambahkan masih terdapat 18 TKI lainnya asal Kabupaten Blitar yang bermasalah dan dipulangkan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan korban penipuan sehingga tidak dapat bekerja di negara tujuan. Perlu diketahui, Kabupaten Blitar merupakan penyumbang TKI terbesar dari Jawa Timur setelah Kabupaten Ponorogo dan Banyuwangi. Setiap tahun sebelum pandemi COVID-19, lebih dari 5.000 TKI asal Kabupaten Blitar yang pergi untuk bekerja ke negara-negara tujuan terutama di Hongkong, Taiwan, Singapura, dan Malaysia. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!